Intro Ceria, priang gembira, hal itu tampak terlihat di wajah anak-anak penderita kanker yang ada di rumah singgah Yekaki, Surabaya. Mereka menyambut kedatangan Lions Club Surabaya Grad. Dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional, para member Lions melakukan kegiatan bakti sosial di Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia yang bertujuan untuk membantu, meningkatkan rasa kepedulian, berbagi kebahagiaan, dan membori semangat kepada anak-anak penderita kanker untuk tetap bangkit dan yakin akan kesembuhannya. Bantuan yang diberikan diantaranya ada sembako, chiller, dua unit mobil mainan, diapars, buku bacaan, hingga mainan-mainan untuk anak di rumah singgah. Karena kita ingin memberikan sumbangsi, memberikan kontribusi yang positif bagi mereka, karena mereka juga banyak kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak juga. Ini kayak mobil-mobil, kan kita juga bawa mobil-mobilan, bawa chiller, terus bawa buku cerita, sebagainya. Jadi untuk kesempatan ini kita memberikan buku cerita untuk anak, sambil kita mendongeng bersama dalam rangka Hari Pendidikan Anak Nasional, Hari Anak Nasional. Yang datang kita dari Lions Club Surabaya Grad, beserta Miss Grad Jawa Timur sendiri yang kita ajak. Harapannya kita ingin memberikan support, memberikan semangat bagi anak-anak, pasien anak-anak yang terkena kanker. Supaya mereka itu juga bisa merasakan kegembiraan dengan adanya mainan-mainan baru, dengan buku cerita yang baru. Terus kita juga dari Miss Grand, kita bawa ini ya, dengan tema kostumnya superhero, jadi anak-anak itu biar semang gitu. Acara semakin meriah, dengan Lions menghadirkan kejutan datangnya Miss Grand Jawa Timur, Syarilta, dan para finalis lainnya. Uniknya, pemenang Miss Grand Jawa Timur 2019 ini menggunakan kostum Wonder Woman, yang diharapkan mampu menghibur anak-anak di YKQ. Tentu saja, suasana semakin riuh riang gembira, mulai dari diwarnai dengan aksi menyanyi, mendongeng, hingga suah foto bersama. Anak-anak luar biasa ini pun menyimpan sejuta mimpi, saling berbagi tawa dan semangat satu sama lain. Laut wajah yang ceria dan senyum tidak pernah hilang dari wajah mereka. Semua semangat dan antusias mengikuti setiap rangkaian kegiatan. Jadi hari ini kita ada kegiatan juga kegiatan Cancer Charity bersama. Jadi kita berbicara dengan banyak gerai. Hari ini kita berbicara dengan keberadaan. Hari ini kita senang-senang banget semangat di-adu di sini. Dan pastinya kita senang dan dapat banyak orang lama di sini. Senang banget loh, Maya. Pasti, pasti, pasti. Pasti kita sebagai organisasi mesin yang berbicara ini, soalnya banyak kegiatan yang bisa bermanfaat. Maya, Maya, contohnya seperti ini. Kita hari ini mengadakan Charity yang konsepnya juga having fun. Saya sebagai wonder woman, nih. Sebagai wonder woman, nih. Jadi supaya ada-ada yang memotivasi, nih. Superhero kan harus berani. Harus lantang, gitu kan. Saya memotivasi supaya ada-ada yang bisa berani melawan Cancer-nya. Supaya secepat sembuh, bisa diterapkan berani. Tadi suka nyanyi juga. Iya, sayang, ya. Nyanyi, terus sama segerasi, terus terus story-telling. Terus sama menguartai, ini juga. Kita menguartai barang-barang yang ada, ya, ya. Harapannya kalau saya sendiri, saya bisa bersama Limes Club Surabaya Grand, bisa membawa pesan ini kepada masyarakat, bahwa adik-adik ini buku bantuan dan buku perhatian dari kita. Saya berharap, semoga adik-adik ini tetap kuat, rampangnya juga tetap diberikan kesempatan, supaya adik-adik ini punya semangat hidup, dan apa ya, supaya semakin sehat lah. Anissa Mahsunah Harun, ketua YKK Surabaya, sangat senang dengan kunjungan tersebut, yang memberikan support dan moral kepada anak-anak dan para orang tua yang sedang singgah dan rehabilitasi di rumah singgah yang ia kelola secara swadaya. Lewat bantuan seperti yang diberikan oleh Limes Club Surabaya Grand, akan sangat membantu. YKK sangat membutuhkan support banyak orang. Dikatakan Anissa, jika anak-anak yang tinggal, setiap hari fluktuatif. Ada yang langsung pulang, dan ada yang berbulan-bulan tinggal. Kebetulan hari ini banyak yang pulang ya, di sini ada dua pasien, tambahan itu ada undangan, ada survivor dua yang hadir, ada si Ida sama si Asa, ada beberapa undangan juga dari rumah sakit lain yang sama-sama menyambut Hari Anak Nasional, kita syukuri sangat-sangat. Dikatakan sebagai prosentase yang paling besar dari kimia, disusul dengan retinus stoma, dan yang lain menyusul antara otak dan sebagainya. Tentunya saya bersyukur ya, berterima kasih dengan kedatangan daripada teman dari Lion, serta yang lain, undangan yang lain, yang bisa sama-sama merayakan Hari Anak Nasional. Kita syukuri, semoga ke depan anak-anak lebih cermangat, lebih ciria dengan menyusul masa depannya, walaupun dia dalam keadaan sakit. Jadi kita bisa semaksimal mungkin membuat apa-apa yang harusnya, dengan baik kita kasih juga mereka. Ditambahkan Anissa, juga setiap hari anak-anak YKKI juga tetap belajar didampingi guru-guru yang kompeten, di mana ia juga tidak ingin anak-anak putus sekolah karena penyakit yang dideritanya. Program YKKI sendiri bertujuan untuk menyediakan pendidikan selama masa penyembuhan dan dukungan kepada orang tua anak penderita kagat. Saat ini, YKKI memiliki afiliasi di beberapa kota besar yang ada di Indonesia.